Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, apa kabar hari ini? Sehat selalu untuk teman-teman semuanya Di mana-mana harap ada para pemirsa yang baru berkabung pada hari ini Jangan lupa subscribe teman-teman Dan seperti biasa hari saya belanja pada tanggal 13 November 2024 pada hari Rabu ini Semoga untuk teman-teman semuanya tetap semangat dan sehat selalu Baik ya, hari ini baru saja dikuyur hujan Tapi cuma sebagian wilayah pasar induk saja Yang lainnya hari ini juga agak kering Untuk seran hijau hari ini dihubel, murah sekali Kemudian untuk harga cabai masih cukup lumayan Kacang panjang kemudian timun sampai hari ini cukup lumayan ya Kemudian untuk harga kupis haga wortel hari ini Belum juga mengalami kenaikan harga Masih cukup murah Yang harganya sering berubah atau naik turun hari ini adalah Bacang panjang dan tomat ya Baik lanjut saja kita awali hari ini untuk bawang putih Untuk yang ketingan ini dikisaran 38.000 rupiah Masih sama Belum ada perubahan kalau bawang biasa Hari ini per kilo Untuk yang kerunjungan ada yang 31.500 Kemudian ada yang 32.000 rupiah Kemudian untuk harga bawang merah Ini per kilo harganya dikisaran Ada yang 28.000 rupiah Ada yang 30.000 rupiah Cukup bervariasi untuk harga bawang putih Bawang pompey 27.000 rupiah per kilo Kemudian kemiri 60.000 untuk yang pecah Untuk yang utuh atau yang bulat 62.000 rupiah per kilo Baik kemudian untuk harga terong hari ini 2.000 rupiah Tapi yang ungu ada juga yang 1.700 rupiah Ini belum bisa naik secara normal ya Untuk terong gade atau terong lalap 3.000 rupiah untuk ajaran Untuk kerunjungan 2.000 rupiah per kilo Jadi hari ini terong hijau, terong ungu itu harganya Di kisaran 1.700-1.600 Ada yang 2.000 rupiah Timun baby masih 6.000 rupiah untuk ajaran Untuk kerunjungan di kisaran 5.000-5.500 Jadi timun baby Masih cukup lumayan ya Timun baby, timun biasa Ini harganya di kisaran 5.000-5.500 rupiah per kilo Oke, kita lanjut lagi Setelah harga timun Kemudian untuk harga kerai masih di kisaran 3.500 rupiah Kemudian untuk harga tomat Sampai hari ini Harga ini masih di kisaran 13.000 Harga yang 12.000 rupiah Ini untuk ajaran Kalau kerjakan 11.000 rupiah per kilo Memang terkadang harga ini Antara pedagang satu dan yang lainnya Bisa tidak sama Bisa sama Kemudian bisa selisih harga Kadang-kadang yang lebih murah dan lain-lain Sentin atau berambang sayur Hari ini 15.000 rupiah Ada juga yang 16.000 rupiah Ini sampai saat ini juga masih cukup lumayan Atau untuk sendir atau berambang sayur Kemudian untuk harga kondes Di kisaran 4.000 rupiah Wartel 3.000 rupiah 3.500 dan 4.500 Sampai rendu ketik 10.000 rupiah Kemudian buah-bit 15.000 rupiah Rai 6.000 7.000 rupiah Kemudian seledri Hari ini 13.000 rupiah per kilo Kemudian Untuk pakcoy Ini ajaran 6.000 rupiah Selada 10.000 rupiah 10.000 rupiah Sampai dengan 12.000 rupiah Per kilo Kemudian untuk harga sayi putih 2.000 rupiah Untuk peronjongan Untuk resekan Hubis 2.500 Sampai dengan 3.000 rupiah Baik ya Untuk jeruk lemon 15.000 rupiah Kemudian untuk Yang sudah alum atau layu Kadang cuma dijual 12.000 rupiah Baik kemudian Untuk harga Buncis Ini hari ini 8.000 rupiah Jadi sempat kemarin Naik 12.000 rupiah Hari ini 8.000 rupiah Per kilo Untuk harga buncis Kemudian untuk gambas 4.000 rupiah 4.500 Jadi gambas Kemudian paranya Juga hampir sama Di kisaran 4.000 4.500 rupiah Baik ya Kemudian Kita lanjut lagi Untuk jeruk nipis Ini 15.000 rupiah Per kilo Kemudian Nubi Jalar Ini Per kilo Harganya 2.800 Untuk mungkit yang besar Yang kecil 2.000 rupiah Jagung 2.500 Dan kacang gul 10.000 rupiah Per kilo Baik ya Daun jeruk Masih 20.000 rupiah Per kilonya Untuk daun jeruk Kemudian Waluh Atau Labu kuning Ini 5.000 rupiah Untuk kerunjungan 4.000 rupiah Jadi Semakin banyak Beli Harganya Semakin murah Teman-teman Baik Baik hari ini Sayuran hijau Sangat murah Sekali Teman-teman Jadi Sayuran hijau Hari ini Seperti Bayam Kangkung Sawi Genigir Ini Rata-rata Seribuan Seribu Sampai dengan 1.500 Kemudian Untuk Harga Menikir Juga Seribu Rupiah Pokoknya Hari ini Seribu Untuk Sayuran hijau Entah Kenapa Untuk Sayuran hijau Hari ini Murah Kembali Setelah Berapa Hari Atau Berapa Waktu Yang Lalu Kemudian Naik Baik Ya Kangkung Hari ini 10.000 Dapat Tiga Sawi 1500 Kemudian Bayam 1000 Rupiah Juga Jadi Bayam Sawi Kangkung Murah Di Uplal Ya 1000 Rupiah Per Kilonya Kalau Sawi Masih Kadang Masih Di Kisaran 1500 Baik Untuk Macang Panjang Ya Pagi Sempat Di Harga 10.500 Sore Hari Yang Super Masih 8.000 Rupiah 8.500 Masih Mantap Ya Walaupun Turun Harga Di Hari Ini Untuk Kentang Ini 10.500 Kemudian Yang Tanggung 8.500 Sama Dengan 9.000 Rupiah Untuk Yang PC 7.500 Dan T.O. Yang Kecil Harganya 5.000 Rupiah Untuk PC Oke Oke Sekarang Kita Informasikan Yang Lainnya Sama Harga Kentang 6.000 Kemudian Untuk Harga Jagung Manis Hari Ini 2.500 Rupiah Jadi Jagung Manis Naik Turun Harganya Pernah Di Atas 6.000 Baik Kemudian Untuk Harga Bungkul Hari Ini Untuk Eceran 6.000 Rupiah Sama Dengan 7.000 Rupiah Untuk Harga Ronjongan Hari Ini Cukup Murah 4.000 Rupiah Perkilo Untuk Bungkul Oke Kemudian Untuk Harga Waluh Atau Labu Air 3.000 Rupiah Rupiah 25.000 Sama Dengan 27.000 Rupiah Perkilo Kemudian Capri Ini 18.000 Rupiah Kemudian Untuk Paprika Hijau Ini 35.000 Kemudian Yang Merah 40.000 Yang Kuning 45.000 Rupiah Oke Kemudian Untuk Lengkuas Merah 8.000 32.000 Rupiah Perkilo Kunci 10.000 Rupiah Kencur 30 32 34.000 Jaya Ada Yang 30 Ada Yang 28 26.000 Tinggal Barangnya Teman Ya Kunci Ini Ada Yang 13 Ada Yang 12 Rupiah Lengkuas Putih 6.000 Rupiah Jadi Memang Keluar Harganya Juga Mantap Kencur Kemudian Jaya Sampai Hari Ini Harganya Memang Top Baik Ya Untuk Dawa 55 Kemudian 60.000 Rupiah Untuk Ikan Asin Ini Ada Yang 20 Ada Yang 22 Untuk Yang Towo Harganya Di Kisaran 27 Rupiah Betul 32.000 Kemudian Telur Telur Ayam Ini Agak Turun 22 800 Ini Cukup Lumayan Telur Ayam Hari Ini Baik Ya Setelah Ini Kita Informasikan Untuk harga Capi-capian Capi rawit Merah Kemudian Capi Merah Terbesar Capi Merah Merah Keriting Yang Hari Ini Masih Sangat Murah Baik ya Kita Informasikan Untuk Sayuran Atau Capi-capian Hari Ini Pada Tanggal 13 November 2024 Capi Hari Masih Cukup Stabil Terutama Ori Teman-teman Ada Yang Bawa Ke Pasar Itu Harganya Di Nota 27.000 Rupiah Baik ya Untuk Hari Ini Baru Saja Turun Hujan Di Pasandok Pare Untuk Cabai Rawit Hari Ini Untuk Ori Ini Harganya Hari Ini 30.000 Rupiah Jadi Ori 30.000 Rupiah Kemudian Asmoro Dikisaran 28 29 Kemudian Untuk Cabai Nganjuan Ini 25 26.000 Rupiah Hari Ini Jadi 25.000 Rata-rata Khususnya 5.000 Ya Baik Kemudian Cabai Merah Besar Hari Ini Ada 10.000 Kemudian 11.000 Rupiah Cabai Merah Keriting Juga 10.000 Rupiah Per kilo Jadi Sampai Saat Ini Untuk Cabai Merah Besar Cabai Merah Keriting Ini Sangat Murah Sekali Temen Ya Ini Sudah Agak Lama Untuk Harga Cabai Merah Besar Dan Cabai Merah Keriting Faktor Faktor Yang Harga Ini Masih Bertahan Cukup Murah Sampai Saat Ini Baik Kemudian Cabai Kering 60.000 Rupiah Per kilo Cabai Cabai Kering Kemudian Cabai Hijau Hari Ini Ada Yang 9.000 Ada Yang 8.000 Ada Yang 10.000 Rupiah Per kilo Jadi Cabai Hijau Masih Cukup Lumayan Kemudian Untuk Cabai Japlak Hari Ini Cuma 15.000 Rupiah Oh Iya Untuk Cabai Larap Hari Ini Cuma 12.000 13.000 Rupiah Per kilo Baik Ya Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Tidak Semangat Untuk Semuanya Dan Jangan Kesehatan Semoga Selalu Diberikan Kemudahan Dan Kelancaran Orang Rasul Matara Serta Diberikan Rizki Yang Hal Barokah Menimpa Amin Ya Rupiah Baik Saya Akhir Sekian Dulu Terima Kasih Jangan Lupa Videonya Di Like Dari Baik Saya Kira Itu Mula Wafah Bila Ada Salah Kata Yang Saya Sampaikan Saya Akhir Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Para Putan Indonesia Semakin Maju Kesehatan Jaya Amin Ya Rupiah Alamin